Intro Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Salam Ya Apa kabar Iqbal Pak Alia Pak Ramadhan Ramadhan Ya Pak Apa kabar Alhamdulillah Tadi saya sudah Lingguling Pak dari sana Ini banyak orang Indonesia Pak Di sini ya Ya di depan ini Orang-orang kawan-kawan dari Indonesia Dari Sulawesi Tapi mereka berdagang Oh dari Sulawesi Sejak tahun berapa Pak Ini banyak orang Ada yang sejak Dari sebelum Mordeka Kemudian Setelah krisis Mereka pulang sementara Kemudian balik lagi Ada yang baru datang Tapi sejak Mordeka ini Mereka sudah di sini Kalau Bapak orang dari mana Pak Kampung Saya orang Timor Leste Tapi saya berasal dari Distrik di Luar Dili Dari VKK Oh dari VKK Paling ujung ya Paling ujung Timor Leste Oh itu katanya Pantainya bagus Pak ya Pantainya indah Indah Saya ingat Dulu saya pernah ketemu dengan Salana Gusmau Waktu di Masih di penjara di Cipinang Saya pernah ketemu Dan dia Ada lukisannya Lukisannya Salana itu Yang Mengenai VKK Makanya saya ingat Jadi pada saat matahari Terbit itu Dibanggungus gitu ya Oh dari asal dari sana Pak ya Asal dari sana Makanya di sini dipanggil Timur Lorosaya Kami kebetulan dari bagian Lorosaya nya Oh Lorosaya nya Lorosaya itu bahasa Timur atau bahasa Portugis Itu artinya Dari Timur Oh dari Timur Timur bagian Timur Oke Oke Pak Baru ini Ini mesin ini Sejak Ini udah baru ya Baru di Baru di Direnovasi lagi ya Di renovasi Baru di renovasi Tapi sejak berdirinya Di Direnovasi Di Waktu masih Zaman integrasi Iya Dan nanti bisa Dicek di dalam Itu Dari Dari Kalbuadi Dedi Kalbuadi Dedi Kalbuadi Dedi Kalbuadi Dading itu Itu juga Bulan Ada Hubungan kakek juga Wah Wah gitu Iya Tapi Bapak udah Sudah berapa kali Masuk di Timur Saya ke Timur Leste baru Baru pertama kali Tapi dulu saya Dulu saya pernah Sangat banyak Hubungan dengan Teman-teman Timur Leste pada saat Mau integrasi dulu Pada saat Mau ini Proses kemerdekaan Proses kemerdekaan Jadi banyak Banyak yang bertemu Saya Nah ini kampung Ini kan Anur Ini sangat terkenal Sangat terkenal Sangat terkenal Bahwa tempat Ketika dulu Ada Sedikit kerusuhan Pada saat Masa Referendum Ini paling aman juga ya Iya Ini menjadi tempat Salah satu tempat Penampungan Untuk Apa namanya Orang-orang yang Ingin datang Untuk menyelamatkan diri Selain Kuta Besar Bandara Pelabuhan Salah satunya ini Dan hampir semua Setiap ada masalah Waktu Kayak misalnya Kemarin 2006 Ini menjadi Salah satu tempat Yang Orang Mengungsi Kesini Bukan hanya dari muslim Tapi kawan-kawan kita Yang dari non muslim Juga Mereka datang Karena dipercaya Tempat-tempat ibadah Pasti tidak diganggu Jadi ini Ini memang Jadi sangat Bagi Orang-orang Indonesia Ini Anur Ini Sangat terkenal Dulu di Jakarta pun Tahu semua Masa Indonesia Tahu Ini adalah tempat Yang paling aman Ketika Masa-masa itu Tidak mengungsi Orang Datang kesini Tidak mengungsi Tidak mengungsi Nah Dulu Pak Nah ini Dalam proses ini Di Timor Lesa sendiri Apakah ada Pernah ada Permahalahan Agama Kan Muslim kan Dengan protesnya Hanya 10% Sisanya kan Teman-teman itu 90% Katolik gitu ya Nah ini Apakah ada problem Masalah toleransi Apa semua Alhamdulillah Sejak Sejak Timur Mordeka Sampai saat ini Tidak ada Untuk apa namanya Diskriminasi terhadap Agama Atau kelompok minoritas Saya rasa Enggak ada Itu yang dijaga betul Oleh pemerintah Timur Leste Ada misalnya Ada tulisan-tulisan tertentu Yang menyingut Tentang umat Islam Salah satu Pasti Toko-toko Toko-toko Negara Terutama Pak Sanana Sangat ini Dan Berapa Pantiasuan disini juga Setiap ada Kesempatan Pak Sanana Mengunjunginya Dan menganggap Anak-anak Pantiasuan kita disini juga Ada itu Anak-anak ini menganggap Pak Sanana menjadi kakeknya Dan Pak Sanana juga Minta bahwa kalian Panggil saya sebagai kakek kalian Jadi dekat hubungan kita Dengan pemerintah Sangat dekat Tidak ada masalah Dengan minoritas Atau mayoritas Mungkin Kalau ada itu Mungkin karena Masalah politik aja Tapi kalau masalah ini Saya rasa tidak ada Apalagi dengan Kawan-kawan dari Negara lain Terutama Indonesia Karena punya masa lalu ya Yang berhubungan langsung Dengan Timur Leste Itu sangat tidak ada Sama-sama Makanya bisa nanti Bapak bisa Tanya-tanya ke Pedagang-pedagang Di sini Baik Dia ada dua lokasi Di sini yang Hampir mayoritasnya Itu dari Indonesia Itu di Kampung Alor Ini sama di Kolmera Itu Kawan-kawan dari Indonesia Itu mereka masih Warga negara Indonesia Atau di Warga negara Indonesia Sebagian juga sudah Warga negara Timur Leste Oh sebagian Timur Leste Oh pemilih dirinya itu ya Jadi gak ada Ini ya Gak ada problem ya Timur Leste nya Tetap ya Iya Karena Eman itu Makanya Kalau persoalan Apa namanya Agama saya rasa Tidak ada sama sekali Kami juga merasa Saya juga salah seorang Yang di bumi yang Muslim Saya sangat merasa Nyaman Tinggal di sini Dan kita Gak ada Hampir sampai sejauh ini Belum ada Dan kita sama Pemerintah juga Kita ini termasuk Membangun Fasilitas Pantiasuan Ada berapa tanah Dari milik Umat Islam Yayasan yang Sudah diisi oleh Warga setempat Pemerintah Dengan Merela hati Mereka membantu Dana untuk membebaskan Itu salah satu Bukti bahwa Pemerintah ini Sangat menghargai kita Seolah pun minoritas Dulu Pak ada yang Pada saat referendum Ada yang tinggal di sini Saya ada di sini Oh ada di sini Oh Bapak yang ada di sini Jadi pada saat Bagaimana Pak situasinya Situasi di sini Di luar-luar sini Kacau Ada kebakaran Ada senjata Bunyi mana-mana Orang saling membunuh Di mana-mana Tapi di sekitar sini Aman Di dalam sini Ini tempat Tempat tembus Masyarakat Masyarakat Semua ke sini Supaya Mencari perlindungan Di sini Tidak ada Tidak ada masalah Ada masalah Jadi betul-betul Semua Walaupun ada peperangan Betul-betul menghargai Yang namanya Memah ibadah Tempat ibadah dihargai Sangat dihormati Baru gini Pak Bapak ini dari mana Asalnya Saya VKK juga Oh VKK juga Dari VKK juga Baru Bapak Apakah ada Pak Ini CR Juga dilakukan Di berapa tempat Di sini Di mana-mana Kita sudah pergi Saya Terugamu Saya Ini Seteman-teman Kita sudah siap lagi Nanti Sebentar Perangkat lagi Tapi kita Seluruh Timor Lesean Saya keliling Tidak ada Masalah Jadi mau menyiarkan Islam pun di Timor Lesean Ada masalah Ada masalah Ada masalah Ada gangguan Semua Bebas saja Baru Ini Pak Baru Apakah Baru teman-teman Indonesia bagaimana Pak Dengan masalah Indonesia Sendiri Iya Dengan Kawan-kawan dari Masyarakat yang Dari Indonesia Itu kita berbohr Biasa saja Ada yang malah Sempat menikah Kawin silang Juga ada Tidak ada Tidak ada perbedaan Mungkin status Kalau dulu Timor ini Sebagai provinsi Kedua tujuhnya Indonesia Status saja Status saja Yang berubah Tapi Pembauran antara Masyarakat Saya rasa tidak ada Maka justru Makin banyak Setiap hari Hampir selalu bertambah Kawan-kawan dari Indonesia Yang mencari Kerja di sini Baik yang Di bangunan Karena memang Salah satu Keunggulan dari Kawan-kawan Indonesia Adalah Masyarakat Timor ini Sudah sangat tahu Karakter orang Indonesia Jadi kerja Mau bangun rumah Atau mau Proyek-proyek Pemerintahan Selalu Tenaga-tenaga Keahli yang dipakai Selalu dari Indonesia Oh oke Jadi selalu Jadi Jadi udah ini Tidak ada Pak Misalnya gini Wah ini kan bekas penjajah kami nih Enggak 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 ada ya Enggak ada Enggak ada Tidak ada masalah Tapi waktu itu Adakan perdamaian Antara pro-integrasi Dan pro-pro-referendum Jadi Pak Sanana ini Datangkan semua misi Dari PBB Hakkas manusia Dari seluruh dunia datang Waktu itu Mereka debat itu Ada yang Mempermasalahkan Seperti yang tadi Bapak katakan Cuma waktu itu Diberi Kasih solusi itu Yang Permasalahan antara mereka Dan Itu tidak ada Pro-integrasi Dan kemerdekaan Ini tidak ada masalah Sebenarnya Yang membuat masalah itu Pak Sanana sama Masalah Harto Jadi kedua Bila pihak ini Jadi korban Sama-sama Jadi korban Jadi masalahnya Tidak ada mahal Di VKK Di Indonesia ada Ada banyak Di filosof Ada Dari kawan-kawan Dari Indonesia Sudah hampir 13 distrik Sudah masuk Semua Bapak bisa Lihat ini Ada rumah Gedung paling tinggi Di Timur Lestek Pertama itu Orang Indonesia BUM Indonesia Yang bangun Jadi segitu Tingginya Kepercayaan Pemerintah Dan masyarakat Timur Lestek Pertama Indonesia Jadi itu Kita juga Ikut senang Dengan keadaan Seperti ini Karena terus terang Walaupun negara Seperti saya Tadi bilang Status sudah berubah Tapi Pembauran Antara dua negara Ini sangat bagus Dan itu kita Anggap itu Positif sekali Jadi Tadi ada satu Yang saya Tadi Pak Bapak Katakan Bahwa Adanya Sebuah Rekonsiliasi Mantara semua Itu terjadi Betul ya Terjadi Betul ya Dan waktu itu Yang dipelukuri oleh Apa namanya Sekarang Presiden Parlimen Sementaranya Pak Anisitu ini Berlindungan Ketua Ketua ini Oh ketua Ketua Rekonsiliasi Referensi paling Komplit Mungkin Bapak bisa Kontakt dengan Presiden Parlimen kita Saat ini Karena Beliau yang dulu Waktu itu Menketuai Jadi ini Menarik Sama kita Anur Sangat terkenal Semua orang Kalau Mengenai Tual-tual Setiap Setiap Masa referendum Ingatnya Betul Anur Semua orang Kalau mau Lari Mau sembunyi Atau Mau cari selamat Harus ke Anur Dan hebatnya Lagi adalah Ternyata Perang pun Terjadi Rumah ibadah Gak boleh digaku Gak boleh digaku Dan Satu lagi adalah Ternyata Ada rekonsiliasi Pak ya Rekonsiliasi Sudah dibangun Sejak Di Jadi Kebencian Ada lagi Dendam Tidak ada Sekarang kan Kawan-kawan Yang pro Yang sudah Sempat Mengusik Indonesia Sekarang Walaupun Mereka Paspor Indonesia Mereka Bisa Mengunjungi Keluarga Mereka Disini Tidak Ada Masalah Pak Saya Mau Lihat Masjid Kedalam Boleh Saya Lupa Saya Pengen Tau Yang Paling Terkenal Dimana Pak Ini Kalau tempat ini Tempat yang di Cat biru ini Ini biasanya Kalau hari-hari besar Misalnya Idul Fitri Atau Idul Ladaha Selalu dari Pejabat negara Selalu datang Simbol-simbol negara Misalnya Presiden Atau Perdana Menteri Selalu datang Untuk Tindah Setelah Setelah Solat Itu Disini Menjadi Tempat Tempat Berkumpul Menyambut Tamu negara Ayo Pak Lihat Lagi Kita Kalau Tempat Dudu Sebelah Kiri Sama Kanan Ada Lu Berapa Ribu Orang Disini Berapa Banyak Disini Berapa Ratus Hampir Penuh Hampir Penuh Ribuan Bukan Ratus Ribuan Waktu Referendum Di sini Di atas Di bawah Orang Mengungsi Di sini Semua Di dalam Orang Penuh Solat Sampai Bangun Di keliling Setiap Peruangan Di sini Di sini Sampai Situasi Aman Baru Mereka Pulang Ke Tempat Mas Mas Oh Itu Yang Ini Ini Awal Di Resmikannya Mas 81 81 Oke Pak Terima kasih Kita Mau lihat Salah Kita Jangan lupa Pak Kunjungin Pantai Indah Kami Pasti Saya kunjungi Nanti Terima kasih Saya sudah bisa melihat Tempat sejarah Ini Terima kasih Banyak Sudah dikunjungi Sudah banyak Cerita Banyak Banyak Hal Yang bisa Kami dapat Lagi Dan kita Bisa Belajar Lagi Dari Teman Timor Leste Bagaimana Terima kasih Sama-sama